Intro Polres Batubara memusnahkan barang bukti sabu seberat 2 kg dengan tersangka Iwan, warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan selanjutnya dibuang ke dalam WC kamar mandi. Penangkapan tersangka Iwan berawal dari personil Polres Batubara mendapati informasi bahwa akan ada seorang pria yang ingin menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg. Mendapat informasi tersebut, tim stat narkoba langsung melakukan undercover by dengan menyamar sebagai pembeli. Setelah tersangka Iwan terpancing untuk melakukan transaksi pembelian, polisi menyepakati pertemuan di salah satu SPBU Seibalai Batubara. Tidak butuh waktu lama, tersangka menepati janjinya dan datang ke SPBU tersebut. Kemudian, polisi yang menyaruh sebagai pembeli membawa tersangka masuk ke dalam mobil. Begitu tersangka Iwan memperlihatkan barang bukti sabu yang dibawanya, tim langsung menangkapnya. Sabu seberat 2 kg yang terbungkus di dalam plastik teh merek Buan Yinuang langsung diamankan tim stat narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku barang tersebut didapatinya dari abangnya bernama Bukhori yang sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN Pusat Januari 2018 yang lalu. Jadi, pelaku-pelaku utamanya sudah ditangkap terlebih dahulu ya. Jadi tinggal jaringannya. Karena sebelum dia ditangkap, ini imparnya sudah sering sama abangnya. Nah, begitu abangnya ditangkap, ini kan masih ada 2 yang disimpan oleh abangnya. Artinya ini barang lama, barang tersangka Bukhori yang disimpan. Kemudian diberitahukan kepada adiknya untuk dipasarkan. Demikian. Bencana mau dijual kemana? Ke pasar ya, di siapa yang beli. Kemudian kebetulan kita buat undercover. Menyaru sebagai pembeli. Ya, maka barang ini keluar ya. Dia sebagai bandar atau pengedar atau kurit? Dia pengedar. Ya, dia mengedarkan. Ya, mengedarkan. Bandar utamanya itu abangnya. Apa memang pelakunya memang pengedar memang? Pelakunya ya, memang pengedar. Pemasok ya. Pemasok dari luar. Kini tersangka dijenak dengan pasal 114 ayat 2, Subsider pasal 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.